Halo semua ketemu lagi di sesi pembelajaran visual programming pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah simulasi mengenai bagaimana cara menggunakan variabel dan konstan untuk simulasi kali ini kita akan menggunakan sebuah case study yang akan kita kembangkan solusinya di sini case study nya sangat gampang case study yang akan kita angkat adalah menghitung area atau luas dari sebuah lingkaran atau sebuah circle Nah untuk menghitung luas dari sebuah circle kita menggunakan formula A sama dengan PR kuadrat dimana A adalah luas dari si lingkaran kemudian P adalah nilai konstan 3,14 kemudian kita akan memerlukan R atau radius atau jari-jari dari lingkaran yang akan kita hitung luasnya very simple nah disini R atau si jari-jari akan kita peroleh dari user jadi nanti user yang akan memasukkan nilai dari R nya berapa kemudian kita akan hitung luasnya atau areanya kemudian kita akan menampilkan areanya atau berapa sih luas dari isi lingkaran Mari kita lihat simulasinya baik disini saya sudah membuka vlogor item dan kita akan coba develop solution untuk menghitung area dari circle tadi ya Nah untuk menghitung area dan circle kita akan menggunakan formula A sama dengan PR kuadrat jadi di sana ada dua buah variable dan sebuah konstan variabelnya adalah A dan R atau radius kemudian konstannya adalah pi nah konstan yang akan kita gunakan adalah built-in konstan yang sudah disediakan oleh vlogor item dan perlu diingat bahwa kita akan membaca nilai R dari user jadi nilai radius akan kita peroleh dari user Oke barangkali kita akan mulai dari situ ya Nah kita akan membaca input dari user jadi kita akan pakai input kemudian input ini adalah R jadi dia akan menyimpan nilai R jadi kita akan siapkan terlebih dahulu variabelnya variabelnya adalah R kemudian tipenya ya tipenya adalah real karena ada fraction poinnya jadi ada nilai komanya yang bisa jadi ada nilai komanya kita oke kemudian kita set di sini ini R oke nah kita sudah dapat nilai R nya nih Nah sekarang kita akan hitung luasnya dengan rumus A sama dengan PR kuadrat nah disana ada variabel baru yang kita butuhkan yaitu A which is A ini adalah luas dari si circle ya atau area dari si circle nah terlebih dahulu kita akan declare si A tadi atau area nya kita pakai saja di sini ya di sini kita set A A A kemudian sangat baik bila kita set nilainya jadi si R dengan A ini sebaiknya kita set nilainya nah kebetulan si R ini kita akan baca inputnya dari user ya jadi saya pikir tidak perlu kita buat initial value-nya, tapi kalau A saya pikir perlu ya, jadi kita akan set nilainya assign, kita akan memberikan nilai, jadi kita akan memberikan nilai A dengan nilai 0,0 jadi defaultnya adalah 0,0 oke selanjutnya, karena kita sudah dapat R disini, kita sudah bisa mulai menghitung si luas atau area dari si circle disini kita bisa menggunakan assign lagi, kemudian kita set nilai apa? nilai A, gitu ya, kemudian kita akan mulai menghitung dengan menggunakan rumus PR kuadrat, jadi ini P ini adalah built-in constant yang sudah disediakan oleh logarithm, jadi kita tinggal pakai saja, kemudian PR kuadrat, berarti kita akan menggunakan kali, kemudian R kuadrat kita akan menggunakan exponential, ya, 2 nah, kira-kira seperti ini saya akan rapikan, biar ada jedanya, biar enak lihatnya, saya oke kemudian kita akan tampilkan hasil dari perhitungan ini, ya, hasil dari formula ini, kita akan gunakan output, kemudian yang kita outputkan adalah A oke, ya, ini sudah selesai kita akan simpan dan kita akan coba run solusinya kita akan run sebelah kiri kita akan, ya, kita run oke, kita sudah masuk ya udah mulai jalan oke, sekarang kita punya R dan A which is dua-duanya belum punya nilai masih uninitialized kemudian kita set nilai A sekarang nilai A adalah 0,0 kemudian kita akan masukkan nilai dari R sekarang, ya sudah jalan kita masukkan misalnya nilai R adalah 5 kita enter oke sekarang dilakukan perhitungan ya, perhitungan nilai area atau luas kemudian kita continue oke nah, nilai A sekarang menjadi 78 78,53 sekian, 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 sekian gitu ya nah, sekarang kita akan outputkan run lagi oke, jadi solusi akan menampilkan seperti ini nah, ini sebenarnya sudah selesai untuk bagaimana cara kita mengembangkan solusi untuk menghitung area atau luas dari sebuah lingkaran oke nah, disini variable yang kita pakai adalah R dan A R dan A kemudian tipenya ya, tipenya real karena kebetulan disini fraction point ada ada koma-komanya ada bagian desimalnya kemudian untuk bagian konstantanya kita menggunakan P which is P disini adalah konstanta yang tersedia di dalam logarithm jadi kita tinggal pakai kita tidak perlu membuat P itu apa jadi kita tinggal pakai saja kemudian kita outputkan nilai dari A which is A ini adalah luas dari si lingkaran atau dari si circle sangat mudah ya untuk menggunakan variable dan menggunakan constant dan satu hal lagi yang perlu saya emphasize barangkali adalah sebaiknya kita melakukan inisialisasi nilainya jadi ini contoh kita menginisialisasi nilai A dengan 0,0 atau 0,0 memberi nilai default pada si A nah kenapa R tidak diberi nilai default karena kita langsung lihat ya di bawahnya kita akan memberikan nilai default which is nilai defaultnya datang dari user jadi tidak perlu kita bikin misalnya R sama dengan 0,0 saya pikir tidak perlu oke demikian untuk sesi kali ini semoga mencerahkan dan sampai ketemu di sesi pembelajaran lainnya thank you ciao selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih